Aku kan kerja di SLB ya, sekolah luar biasa. Dan sekolah luar biasa itu ada enam tipe sebenarnya. A, B, C, D, E, G. Aku baru tahu. Boleh elaborate sama teman-teman di sini? Jadi, A itu untuk tunanetra. Ini kalau aku salah, teman-teman boleh google sendiri ya. Yang pasti yang tipe sekolah aku itu tipe C. C artinya anak-anak dengan tunagrahita. Anak-anak dengan autisme, down syndrome. Kita ada anak-anak dengan kelainan genetika yang cedera otak. Misalnya waktu mereka lahir, kurang oksigen. Jadinya mereka perkembangannya agak terhambat. Halo semuanya. Kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Desi Leonardus. Seorang guru musik yang bekerja di sekolah luar biasa. Gimana ya kira-kira keseharian beliau yang harus mengajar musik kepada anak-anak di Fabel dan juga special needs. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. 3, 2, 1. Selamat malam Ibu Desi. Selamat malam Cik Gili. Apa kabar nih Ibu? Baik. Sehat. Sudah dipaksin dua kali. Alhamdulillah. Ibu, thank you banget udah mau jadi Narsum di malam-malam begini. Ya. Cerita-cerita dan sharing-sharing sama teman-teman Ibu di sini ya. Ya. Ini yang menarik nih pengen gue tanya nih Ibu di sini. Yang ngebuat lu mutusin kuliah musik tapi instead of ngambil performance atau edukasi malah ke music therapy itu apa? Jadi dulu itu aku kuliah udah sekitar mungkin 12 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu udah tua sekali pokoknya aku sekarang. Jadi aku juga baru tau waktu masuk kuliah oh ternyata pilihannya ada banyak. Gak cuma performance dan gak cuma jadi guru. Aku pikir tadinya cuma performance education sama composition karena koko aku kuliah lebih awal. Dia angkatan 2006 dan pada saat dia kuliah cuma ada tiga. Jadi aku pikir yaudah berarti aku pilihnya education gak ada pilihan lain. Aku tidak sejago anak performance. Ternyata waktu aku masuk jadi 12 itu peminatan. Banyak banget kan dia bermultiplikasinya. Nah aku tertarik terapi musik karena waktu telepon ke FIS waktu itu langsung ya cuma dibilang ini tuh bidang yang campur antara musik dan psikologi. Udah gitu aja. Dan karena aku suka belajar tentang manusia jadi jadi deh aku coba ya liat deh gimana. dan bersyukurnya di angkatan aku itu 2009 mahasiswi terapi musiknya paling banyak di antara sampai sekarang kita kayak 13 orang totalnya dan mereka semua ya kayak aku ini gak terlalu tahu ini apaan pokoknya kita jalanin aja dulu dan bersyukurnya kita lulus sama-sama sih. Nice. Nice. Ini disupport sama keluarga gak waktu mutusin ngambil jurusan ini apalagi kan kamu tadi sempat mention gak jelas gitu kan ini jurusan apa gitu. Karena papa-mamaku taunya aku kuliah musik dan karena kokoh udah ambil musik jadi lebih apa ya lebih lancar lah birokrasi gitu jadi dibilang didukung banget juga enggak tapi gak ditentang juga gitu nice ini boleh cerita sedikit gak sama teman-teman imu disini ada alasan tertentu gak sih yang akhirnya membuat kamu memilih untuk mengajar musik di sekolah khusus anak-anak difabel karena aku percaya setiap orang kalau menjalankan profesinya dengan passion itu ada alasan yang resonate sama dirinya biasanya gitu gitu nah jujur aja waktu aku lulus itu kita 8 tahun yang lalu aku langsung ditawarin untuk melanjutkan pekerjaan dosen di sebuah sekolah ya karena beliau tuh akan resign jadi aku pikir yaudah aku terusin aja karena pada saat itu musik terapi kan gak terlalu terkenal ya dengan kata lain kalau misalnya aku mau kerja di klinik atau di sekolah atau di settings yang lain yang sebenarnya juga bisa aku harus kirim-kirim proposal aku harus ngomong sama pimpinannya jelasin kenapa musik terapi itu penting apa dampaknya dan itu pekerjaan yang tidak mudah dan aku sadar aku bukan tipe perintis aku tipe orang yang maintenance yang narusin aja apa yang sudah dimulai follower ya iya jadi kalau ditanya ada panggilan khusus kayaknya pada saat itu sih gak ada aku simply hanya ambil kesempatan yang sudah terlihat lebih mudah itu doang pada saat itu dan aku pikir oh yaudah ini pasti situasinya gak terlalu beda jauh sama apa yang aku pelajari pada saat aku kuliah karena kuliah itu lebih mendekatannya lebih ke education ya jadi settingnya kayak sekolah apa namanya kalau klinik-klinik gitu agak jarang gitu dan di sekolah aku yang sekarang tempat aku pelayani itu puji Tuhan ada banyak sekali pemanfaatan musik untuk anak special needs jadi gak cuman terapi musik tapi ada kelas musik adaptif ada mini ensemble dan aku belajar banyak sekali dari macam-macam setting itu karena goalnya berbeda anak-anaknya gitu beda nice ini awalnya oke lah katakan kejebur lah ya kejebur karena ngikutin apa yang udah ada aja tapi ini kalau boleh tau Desi Budes udah berapa lama nih bekerja di sekolah ini bulan depan aku masuk tahun ke-9 nah yang membuat lu bisa bertahan sampai 9 tahun dan gue aja yang edukator musik yang masih ketemu anak-anaknya yang 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 normal gitu ya kita katakan ya itu aja kadang-kadang bisa muter otaknya sampai gimana gitu ini pasti bukan cuman sekedar kejebur atau apa pasti ada passion juga gitu ya membuat lu bertahan sampai 9 tahun itu apa jadi waktu aku pertama kali say yes ke mereka mereka kan tawarin kontrak ya pasti di mana-mana pekerjaan kita kan kontrak dan kontraknya itu cukup lama aku gak sebut angkanya tapi yang pasti temen-temenku pada saat itu akan bilang ngapain lu mau situ lama-lama jangan mau dikit lama-lama kita kan siapa tahu nanti mau sekolah atau mau pindah tempat kerja atau gak cocok atau gimana dan aku pikir yaudah aku jalanin aja gak terlalu berpikir jauh dan selama dijalanin itu baru berasa sih Ci jadi yang namanya kita deal sama orang maksudnya bekerja with people apalagi sama anak-anak special needs itu butuh waktu yang lama untuk lihat progres jadi setelah masuk tahun keempat tahun kelima itu aku baru merasakan apa yang aku tabur 5 tahun yang lalu gitu baru kelihatan ada cerita yang bisa kita share gitu anaknya dari gimana sampai sekarang gimana itu kita lihat dengan mata kita sendiri jadi kepuasan melihat perkembangan itulah yang meskipun lama yang membuat aku bertahan gitu dan setiap kali aku ketemu misalnya guru baru gitu ya masuk ke sekolah aku encourage mereka kita ini diket lama-lama bukan semata karena perjanjian kerja aja tapi demi apa ya kegembangan diri kita juga kalau kita lihat progres kan kita makin semangat ya sama profesi kita gitu loh makin antusias ngerjainnya tapi kalau kita nggak lihat progres pasti akan merasa aduh ini apa ganti aja gitu gitu Ci yang bisa aku share menarik menarik jadi biasanya anak-anak special needs seperti apa yang kamu tanganin di sekolah ini jadi kalau di aku kan kerja di SLB sekolah luar biasa dan sekolah luar biasa itu ada 6 tipe sebenarnya A, B, C D, E, G aku baru tahu boleh elaborate sama teman-teman disini jadi A itu untuk tunanetra ini kalau aku salah teman-teman boleh google sendiri ya yang pasti yang tipe sekolah aku itu tipe C C artinya anak-anak dengan tunagrahita anak-anak dengan autisme down syndrome kita ada anak-anak dengan kelainan genetika yang cedera otak misalnya waktu mereka lahir kurang oksigen jadinya mereka perkembangannya agak terhambat sebagian besar murid-murid di sekolah aku itu non-verbal jadi mereka tidak bisa bicara dan kita harus pakai alat bantu untuk komunikasi gitu nah karena keterbatasan dan tantangannya itu sangat kompleks jadi cara kita menyampaikan istilahnya goalnya kita sebagai edukator gitu ya itu harus lebih bervariasi karena kan mereka tantangannya banyak banget bukan cuma fisik tapi ada perilaku ada emosi juga yang bergejolak maksudnya mereka seperti anak pada umumnya gitu jadi goal kita mostly memang perkembangan kognitif ya mengajarkan mereka memahami musik kalau yang bisa bermain secara fisik mereka bisa kita ajarkan main alat musik tertentu tapi kalaupun yang gak bisa paling gak itu menunjang kesejahteraannya dia misalnya perilakunya dia lebih lebih baik ya lebih secara general lebih kooperatif jadi jangan cuma pada saat terapi musik aja anaknya tenang tapi di kelas lain masih geratakan misalnya nah itu kita tidak boleh berbangga karena berarti belum berhasil seluruhnya jadi sebisa mungkin goalnya itu anaknya lebih baik dari dia yang sebelumnya jadi gak ada tuh tolak ukur kita ikutin buku ini ya anaknya harus ikut lesson 1 lesson 2 lesson 3 sampai lesson 10 jadi gak ada begitu wah menarik ya itu menghadapi anak-anak yang non-verbal tadi kamu sempat mention pakai alat bantu itu maksudnya gimana? jadi kita punya macam-macam alat bantu misalnya strip seperti karton aku boleh share screen boleh aku share screen ya contoh alat bantu yang aku ready sementara kita sekolah online aku izin share ya ini contoh yang sederhana aja anak itu punya strip seperti ini untuk kita tanya kamu mau lanjut main lagu ini dia bisa tunjuk iya atau tidak gitu kamu kamu mau ibu desi nyanyi sekali lagi iya atau tidak jadi dengan alat bantu ini kita yang terbantu sebenarnya bukan anak itu kita sebagai guru sebagai terapis itu sangat terbantu kita tahu anaknya jadi mereka meskipun gak ada kemampuan verbal tapi mereka mampu ya mengerti apa yang kita ucapkan dan menggunakan alat bantu itu juga gak sekonyong-konyong bisa ya jadi anaknya kita latih ini ada alat kamu bisa pakai untuk komunikasi sama kita dan karena anak itu sekolah setiap hari di rumah dilatih setiap hari pakai alat itu jadi lama-kelamaan dia tahu konsep oh ini kalau ditunjuk itu ada artinya begitu i see i see wow luar biasa ini ibu oke jadi kan gue pernah ngobrol juga sama beberapa music therapist ada yang bilang dari music therapy itself gak selalu kita tuh bakal mendapatkan sebuah progres gimana kalau sama Buddha sendiri pernah ngalamin regress regress gak malahan pernah regress pernah bahkan waktu satu tahun atau dua tahun pertama sempat ada pola pikir seperti ini ini anak gak bisa diapa-apain lagi ngapain diambil terapi musik sempat ada loh begitu dan menurut aku pikirannya sangat jahat karena yang kita lakukan sebenarnya itu bukan cuma untuk progres tapi ada yang namanya maintenance gimana supaya perilaku anak itu tidak tambah buruk ya kesehatan jiwa mereka gak tambah buruk kesehatan fisik mereka gak tambah buruk kita tetap lakukan terapi jadi bahkan seperti fisioterapi memang gak menjamin anaknya akan bisa jalan atau akan bisa lompat berlari gitu manjat-manjat apa tapi kita maintenance anak itu ototnya jangan sampai kaku jangan sampai menciut karena kalau gak digerakkan itu bisa menciut nah pemahaman seperti itu aku taunya dari ya sesama terapis itulah yang bekerja di sekolah oh ternyata ada ya yang namanya mempertahankan kondisi dan itu bukan hal yang buruk karena kita taunya oh progres harus makin baik harus makin baik ya betul tapi di beberapa kondisi mempertahankan pun itu udah baik oke oke nih aduh banyak banget pertanyaan di kepala gue jadinya nih kan yang kamu ajarin sekarang kan SLB apa tadi kamu mention kelas C gitu ya SLB khusus untuk untuk tuna grahita ya bener ya ini sedikit bertanya orang tua mereka yang ngedaftarin mereka kesana gitu apakah mereka punya ekspektasi yang kadang-kadang tuh di luar di luar apa ya di luar realita gitu contohnya gini soalnya gue pribadi kan juga ngajar ya kadang-kadang nih maksudnya gue juga gak menyalahkan mungkin awareness tentang anak-anak special needs ini di Indonesia belum setinggi di luar negeri gitu loh jadi kadang-kadang kasihan di anaknya anaknya punya kondisi tertentu tapi orang tuanya menuntut lebih gitu loh apakah ini juga terjadi di tempat budaya sebekerja pasti ya kalau dalam tuntutan bermusik memang gak sampai situ tapi secara misalnya saya mau anak saya tuh bisa jalan orang tua mana sih yang gak mau anaknya bisa jalan saya mau anak saya bisa bicara sesuai umurnya itu harapan orang tua yang sangat genuine menurut saya ya dan harus kita hargai berarti dia punya masih ada semangat untuk berjuang untuk anaknya tapi di satu sisi beberapa orang tua tidak semua itu sampai menolak alat bantu misalnya gak usah pakai kursi roda karena saya percaya anak saya bakal bisa jalan anak saya gak butuh alat bantu ini ya saya percaya kuasa Tuhan suatu saat anak saya bisa jalan ini bukan mengarah ke rohani ya cuman sebagai terapis kita harus pelan-pelan beritahu orang tua bahwa sembari kita menunggu hari itu terjadi yang mana kita tidak menyangkal ya kapan terjadi kalau Tuhan mau anak itu jalan ya jalan tapi sembari menunggu ya saat ini anak itu butuhnya kursi roda saat ini anak itu butuhnya alat bantu bisa menerima gak akhirnya kalau udah di enggak langsung bisa sih tapi karena ini settingnya sekolah jadi kan anak-anaknya sering belajar bersama kalau klinik kan misalnya orang tua bawa anaknya terapi habis itu pulang mungkin dia gak lihat anak-anak lain tapi karena ini settingnya sekolah dia lihat juga anak-anak lain dia lihat juga orang tua dan kita punya parent support group di sekolah mungkin itu yang lebih membantu ya gimana supaya orang tua bisa meng-adjust ekspektasi mereka sama tumbuh kembang anaknya gitu sesama orang tua lebih powerful sepertinya i see jadi ini apa aja sih yang menjadi tantangan buat kamu dalam menjalani profesi ini tantangan pastinya slow journey karena progres anak-anak itu kan gak bisa dipatok ya akan terlihat dalam 3 bulan atau dalam 1 tahun ikut ujian misalnya kalau kita ngajar piano 1 tahun bisa konser gak bisa begitu karena setiap anak itu bener-bener unik beda kebutuhan dan tantangannya selain di sekolah itu aku pernah part time juga di sekolah musik punya anak kelas dia special needs dan 1 tahun kita cuma PDKT karena disuruh main dia nangis dia gak fokus piano dibanting-banting marah-marah bener-bener 1 tahun itu cuma kamu maunya apa bener-bener tarik ulur cari tahu komunikasi kita dimana supaya connect karena anaknya bisa ngomong bukan dan setelah setahun tiba-tiba like a magic dia bisa main bisa dateng keluarin buku gitu mis mau main main lagu ini mainnya bisa diulang-ulang lagi kalau salah dia ulang sampai benar jadi aku gak bilang semua anak bakal begini ya karena kan baik lagi setiap anak itu beda setiap guru juga beda cara yang sama gak bisa dipatok akan keluar hasil yang sama gitu dan bersyukurnya waktu itu orang tua anak itu kooperatif ya jadi meskipun tantangannya berat orang tuanya sabar mereka sadar anak mereka itu butuh waktu aku juga butuh waktu dan mereka yakin anaknya suka banget sama musik jadi ya karena mereka sabar masa kita guru gak sabar sih orang tuanya sabar kita pun harus sabar berproses menurut aku ya ya betul jadi ini sepanjang perjalanan kamu mengajar nih pernah gak sih ngerasa stagnan gitu aduh ini gimana ini kok kayaknya gak ada solusi terus akhirnya gimana caranya akhirnya lu bisa nyari solusi gitu stagnan pasti pernah apalagi kalau anaknya yang sulit sekali anak yang sulit tuh patokan aku kalau dia suka mukul karena ya itu balik lagi ke perilakunya ya mungkin sedikit kalau dia marah dia pukul diri sendiri atau dia pukul orang jadi dia belum tahu bagaimana caranya mau ekspresikan emosi kalau udah main pukul itu biasanya menurut aku itu sangat sulit dibanding anak-anak yang gak merespon sama sekali atau yang mungkin cuma nangis-nangis marah-marah cara aku supaya bisa melewati itu ya biasanya ngobrol dengan teman-teman yang seprofesi dalam hal ini mungkin sesama guru ya sesama guru yang ngajar anak itu eh gimana sih caranya kalau dia udah mau mukul nih kita harus dimana ya cara apa yang ampuh kadang gak satu cara selalu berhasil ya kita kombin aja kalau lagi gak begini ya begitu kalau lagi gak begitu ya begini jadi karena banyak teman-teman yang seprofesi ya kita brainstorming bareng-bareng dan kalau mau jujur ya sebenarnya kita tuh sama-sama gak tahu sih gitu ya dicobain aja caranya satu-satu sampai ketemu sampai pas gitu yang benar-benar buat anaknya dan kita gak pakai kekerasan ya gak dipukul balik atau diancam atau gimana benar-benar ya cari tahu sampai ketemu trial and error aja ya ya trial and error menarik ini berarti benar-benar guru yang sangat mulia ini guru-guru yang tidak tahu tapi ya tetap berjuang ya jangan patah semangatnya jadi Des lu ada wejangan gak buat teman-teman imu disini yang misalkan kalau mereka juga sesama edukator musik dan ternyata mereka juga menghandle anak-anak ABK ataupun difabel gitu gimana nih buat teman-teman imu yang sudah punya murid difabel semangat karena yang kita lakukan ini tidak sia-sia aku berani bilang begitu selalu ada hasilnya untuk anak-anak kita yang difabel kalau lagi stuck atau lagi bingung coba konsul dengan guru anak itu di sekolah misalnya kita private anak itu di rumah ya coba konsul dengan guru anak itu di sekolah atau misalnya kalau dia bagi rapot nih di sekolahnya kan pasti anak itu sekolah ya atau anak itu terapi coba kita ikut kita tanya perkembangan mereka di semua bagian kalau mereka ada terapi di tempat lain misalnya ikut kursus lukis juga atau ikut kursus masak kita cari tahu progres mereka gimana karena untuk anak difabel itu kita gak bisa berdiri sendirian like a whole team ya jadi kalau anak itu bagus di satu bagian pasti yang lainnya itu kena begitu juga kalau satunya yang lagi jelek pasti akan nyaket kemana-mana kayak apa patah ya jadi harus kolaborasi gak bisa kita oh aku taunya aku ngajar musik yaudah aku fokus di musiknya aja gak bisa begitu sih karena kalau jalannya lagi mulus ya kita bisa take credit oh nih karena aku ngajar nih tapi kalau lagi stuck oh itu susah banget yang ada nanti kita nyerah wow ini ujangan yang bagus banget ya oke Desi kita udah di penghujung acara ada satu pertanyaan yang terakhir apa nih impian seorang Desi Leonardus kedepannya sebagai seorang pengajar musik khusus anak-anak difabel ini impian aku tentunya semua anak difabel di Indonesia itu bisa mendapatkan hak untuk belajar dan menikmati musik seperti anak-anak lain ya jadi mereka tetap bisa les piano atau mungkin belajar alat musik mereka bisa ikut konser perform mereka bisa datang ke konser ya berapa banyak anak special needs yang dibawa nonton konser karena gak boleh berisik kalau kita bikin konser kan dan untuk bisa sampai ke tujuan itu ya tentunya butuh sumber daya yang banyak gak mungkin cuman satu dua guru musik difabel aja butuh teman-teman musisi yang lain ya atau teman-teman guru yang lain juga penyelenggara acara dan banyak pihak gak bisa satu uang jadi buat teman-teman imu kalau disini ada yang pernah ditawarin eh mau gak lesin anak saya nih anak saya special needs jangan buru-buru ditolak aku bilang jangan buru-buru ditolak aduh aku gak bisa aku gak pernah pegang itu pasti kita ada merasa tidak mampu tapi coba deh teman-teman pikir dulu cari tahu anak itu special needs itu apa karena special needs itu terlalu luas special needs apa harapan ortonya kayak bagaimana orang tua goalnya apa coba diukur dengan kemampuan kita bener gak kita sama sekali gak bisa atau mungkin ini sesuatu yang bisa kita pelajari gitu dan percaya kita juga akan belajar banyak waktu kita ngajar anak-anak di kabur ya sebetul ya itu oke deh ibu Desi thank you banget buat sharing tanya buat waktunya ini misalnya teman-teman imu disini ada yang nanya nanti Gil mau dong apa bisa ngobrol sama ibu Desi ini bisa hubungin kemana ya gitu ya nanti aku tinggalin alamat email aku di imu kali ya boleh tolong disebut boleh disebut oke aku chat disini soalnya takut salah email aku di deasi at kiriacon dot o-r dot id ada platform lain selain email atau email aja selain email sebaiknya sih email aja ya biar aku balesnya resmi juga karena kalau sosnet aku jarang buka ah oke gitu oke oke kalau gitu Desi thank you banget sekali lagi tetap lehat sukses dan impiannya bisa mencapai thank you banget terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan imu Indonesia silahkan follow kami di instagram at imu underscore Indonesia dan juga bisa di facebook page kita intelligence and music sampai jumpa kembali di episode berikutnya selamat menikmati